Intro Kapten Madura United Fahrudin W. Arianto di BRI Liga 1 2021-2022 bertahan bersama tim yang berjuru kelas karsapai kerap ini untuk mengalungi musim baru 2022-2023. Kepastian itu setelah manajemen Madura United merilisnya pada hari Minggu 10 April 2022. Fahrudin bergabung dengan Madura United sejak musim 2017 hingga 2022 ini Fahrudin sempat dipinjamkan sekali ke Persija Jakarta setengah musim tepatnya pada putaran ke-2 Liga 1 2019. Penampilan Fahrudin bersama Madura United cukup konsisten bahkan dia tetap menjadi pilihan utama walaupun Madura United gonta ganti pemain belakang. Selain itu performa apiknya di lini pertahanan juga membuat Fahrudin terus mendapatkan kepercayaan membela timnas Indonesia bahkan tidak sebatas untuk tim senior di tangan pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong. Dia juga masih dipercaya untuk memenuhi slot senior dalam ajang SEA Games 2021 di Vietnam pada Mei mendatang. Fahrudin menyampaikan Madura United sudah seperti rumah kedua bagi bank asal Klaten itu. Dia berjanji akan menjawab kepercayaan yang diberikannya melalui perpanjangan kontrak tersebut. Madura United adalah rumah kedua saya. Saya senang di sini dan tiada alasan untuk menolak tawaran melanjutkan kebersamaan ini, kata Fahrudin W. Arianto, Kapten Madura United. Sejauh ini, Madura United baru mengumumkan lima pemain yang bertahan, ialah Guntur Ariadi, Novan Setia Sasongko, Hugo Gomez de Santos Silva, dan Alberto Gonsalves. Sebti Andui Chandra, Syahid Mujitahidi, KMHV Sport, melaporkan.